Dengan olah TKP yang kami dapati bahwa ada sesosok mayat, kemudian banyak bekas peluru baik di jeda lantai 1 dan 2, kemudian di depan kamar Bapak Verdi Sambo, dan banyak serpihan proyektil peluru yang berserakan di lantai. Dengan darah yang kurang lebih mengitari mayat sekitar 30-50 cm yang mulia. Tetapi tidak ada bercak darah. Darah di sekitar mana? Di bagian badan. Badan, kepala atau badan? Badan dari mulai kepala sampai ke arah kaki yang mulia. Sekujur? Siap. Dari kepala sampai ke arah kaki? Siap. Itu ada genangan darah? Siap. Pada saat itu senjata berada di sebelah kiri kepala almarhum. Dengan posisi kepala almarhum di mengadap ke sebelah kanan dengan posisi badan yang tertelungkup. Di sebelah kiri kepala almarhum Juswa? Siap yang mulia. Kemudian setelah itu yang kami lakukan adalah kami bertanya di mana saksi-saksi. Akhirnya dihadirkanlah tiga orang saksi atas nama Richard, Ricky, dan Kuat. Tentu siapa yang menyaksikan kejadian? Siap. Saya tanyakan pada saat itu, siapa ini yang nembak? Richard langsung menampaikan, siap, saya komandan. Richard, saudara ada tanya siapa yang menembak? Siap. Saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya, betul, interogasi. Saya lanjutkan interogasi di mana kamu melakukan posisi menembak. Siap, di lantai dua. Coba kamu ceritakan, seperti apa awal ceritanya? Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia. Ijin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekan seperti apa? Gerakan yang almarhum melakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya, meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Fadis Sambu. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia sudah membela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Jadi pada saat itu kami merasa mungkin saya yang salah, Yang Mulia. Karena saya bertanya terlalu keras dan menyecar saudara Richard pada saat itu.